Kelompok Lansia merupakan yang paling rentan terpapar virus corona. Karena itu, warga Lansia menjadi target utama vaksinasi COVID-19. Pemerintah terus berupaya mewujudkan herd immunity masyarakat terhadap COVID-19. Untuk mencapai herd immunity, pemerintah menargetkan vaksinasi pada 182 juta masyarakat Indonesia. Sejauh ini program vaksinasi telah diberikan pada tenaga kesehatan dan juga kelompok petugas publik dan kelompok Lansia. Untuk tenaga kesehatan, 1,46 juta nakes telah divaksin. Sedangkan petugas pelayan publik dan juga Lansia ditargetkan berjumlah 38,4 juta. Vaksinasi dua kelompok tersebut ditargetkan selesai pada Juni tahun 2021. Mereka akan divaksin dengan vaksin Sinovac dan juga vaksin Covac dari Gavi. Setelah kelompok pelayan publik dan juga Lansia, selanjutnya giliran kelompok masyarakat rentan yang akan divaksin. Yang termasuk kelompok masyarakat rentan adalah mereka yang berada di zona merah COVID-19. Selain itu, kelompok masyarakat rentan lainnya adalah penderita komorbit atau yang memiliki penyakit bawaan, pekerja sektor informal, anak-anak, hingga penyandang disabilitas dan juga penderita HIV positif. Pemerintah menargetkan sebanyak 65 juta orang dari kelompok masyarakat rentan ini yang akan divaksin. Penyuntikan vaksin pada masyarakat rentan diperkirakan akan selesai pada September mendatang. Vaksin yang akan digunakan adalah Sinovac, Novavax, Covac, Gavi, Pfizer dan juga AstraZeneca. Setelah kelompok rentan selesai divaksin, barulah masyarakat umum akan menerima vaksin pada September nanti. Total yang menjadi target adalah sebanyak 97 juta orang. Proses vaksinasi ditargetkan selesai pada Maret tahun 2022, namun itu semua ditentukan dengan ketersediaan vaksin. Jika vaksin impor lebih cepat datang dan vaksin merah putih bisa segera diproduksi, maka vaksinasi akan lebih cepat. Terima kasih telah menonton!